Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 99 Pada hikmah nomor 199 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari itu menuliskan Jalla rabbuna ayyu'amilahu la'abdu na'edan Fayu jazi'ahu nasi'atan Maha luhur Allah Maha agung Tuhan kami yang apabila seorang beramal kepadanya Seketika maka dia membalas di kemudian hari Kaum muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Allah itu maha agung Kalau bahasa gambarnya Enggak mungkinlah Allah membalas Perbuatan hambanya saat ini Dia balas nanti Dengan kata lain Enggak mungkin Allah ngutang kepada hambanya Kira-kira begitu Kalau kita sebagai hamba Beramal sore sekarang Ya pasti Allah itu Membalasnya sekarang Plus bonusnya nanti di akhirat Jadi jangan berpikir bahwa Balasan Allah terhadap kesolehan yang dilakukan hambanya Hanya di akhirat saja nanti Enggak mungkin Jadi istilahnya Balasan di dunia ada Balasan di akhirat juga ada Jalla robbuna ayu'amilahul abdu Naketan Fayu jaziyahu nasi'atan Tau muslimin rahimahkumullah Cuma masalahnya Ketika kita melaksanakan amal soleh Di sini dalam syara itu diumpamakan Kayak jual beli Kita ini menjual diri kita Dan harta kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah beli diri kita Kalau Allah beli Dalam tanda petik tentu ya Harta kita Maka pembayarannya itu Bisa di dunia Plus di akhirat Cash istinya Nak dan seketika Enggak ada istilah tempo Di dunia dikasih pembayaran Di akhirat dikasih bonus Cuma masalahnya Diri kita yang kita jual kepada Allah Harta kita yang kita jual kepada Allah Kan dicek dulu Ini diri kita ikhlas enggak nih Kalau enggak ikhlas tentu enggak diterima Kemudian Harta kita ini juga Baik atau tidak Kalau enggak baik tentu enggak diterima Yang disebutkan sini kan Hal-hal yang diterima Anggaplah Jalla robbuna ayu'amilahul abdu naqdan Payu jaziyahu Nasihat Anggaplah Ketatan kita ini sudah baik dan benar Sesuai kriteria yang diharuskan oleh syariat Nah maka Allah akan membalasnya Lalu apa saja balasan Allah yang mungkin ada di dunia Nah dalam sana dijelaskan Yang pertama Balasan itu berupa Bisa jadi Balasan yang pertama itu bisa jadi Allah memberikan suatu manfaat kepada orang tersebut Atau menolak bahaya yang mungkin terjadi pada orang tersebut Misalnya Ada orang keluar rumah melakukan perjalanan Sebetulnya Dia itu Sudah dicatat Akan celaka Kalau tidak sedekah Nah tiba-tiba keluar dari rumah Dia melihat ada pengemis Eh dia bersedekah 5.000 rupiah Nah maka dia itu bakal perjalanan Selamat sampai itu dua Seandainya tadi dia tidak bersedekah Kemungkinan dia akan Tabrakan di jalan misalnya Tetapi karena sedekahnya itu Menjadi dia selamat Itu balasan di dunia apa Diselamatkan oleh Allah dari kemungkinan kecelakaan Atau bisa juga sesuatu yang berpahat Misalnya seseorang keluar rumah Ngasih Seorang Teman yang sedang butuh sekali Pertorongan 5.000 rupiah Apa 50.000 rupiah Eh nanti beberapa menit kemudian Dengan kudratulah dia Mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya 500.000 rupiah Jadi ketika kita melakukan Mu'amalah dengan Allah yang berupa Amal soleh misalnya Balasan kita di dunia Salah satunya adalah Diberi sesuatu manfaat Atau dijauhkan dari marah Bahaya Cuman kadang kita kurang Nah disini yang dicotohkan Minha mayatawanganhu minal madhari Wa yajribulahu minal manapingi wal masari Likolhi ta'ala Wahuwa yadawallah solehin Nah Kalau orang-orang berbuat soleh Maka Allah lah yang akan menjadi walinya Akan menjadi penanggungnya Akan menjadi pemimpinnya Itu kan di dunia Tentu Plus nanti di akhirat Wa mayatakillaha ya ja'allahu makroja Wa yarizukhu min hai sulayah tasim Nah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka dia akan dikasih jalan keluar Setiap ada kesulitan Dan dia juga akan dikasih rizki Itu Dibalasan orang bertakwa Satu dikasih solusi ketika mendapat kesulitan Yang kedua Dikasih rizki Yang tidak disangka-sangka Itu di dunia Tentu Plus di akhirat Wa qala ta'ala Ala inna awliya Allah La khawfu alaihim Walahum yahzanun Nah itu Orang-orang yang bisa menjadi wali Allah Bisa menjadi kekasih Allah Maka dia tidak akan Mengalami ketakutan ketika hidup di dunia Karena apa? Dia sudah Maka ma'rifatullah Maka musyahadah Maka musul Bersama Allah Di akhirat di dunia Dia tidak mendapatkan ketakutan Apalagi marah bahaya Dan di akhirat pun Begitu Itu balasan yang pertama Yaitu Diberikan suatu kemanfaatan Kebaikan oleh Allah Atau Dijauhkan dari marah bahaya Lalu Balasan kedua Yang mungkin Diterima di dunia Oleh orang-orang yang beramal soleh Wa minna hama yasyuruku alaihim Milal amwari Wa yakshifuli kolbihi Milal asuri Wa ya anwaru tawajuh Wa anwarul muwajah Wa la ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Intataqullaha yaj'allakum Burukonan Nah Kalau tadi Sesuatu itu Sifatnya Diberi manfaat Atau Dijauhkan dari bahaya Nah yang kedua ini itu Diberi cahaya Di dalam hati Cahaya apa? Hatinya itu bercahaya Cahaya hidayah Jadi rajin Mengerjakan amal soleh Cahaya tawajuh Menghadap Allah Cahaya tawajuh Oh iya Banyak orang yang tidak bisa Mengenal Allah Sementara dia dikasih Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti ini Dasarnya apa? Ya ayuhalladzina amanu Intataqullaha yaj'allakum Burukonan Wahua nurun Jafriku minal haki wal batiri Nah Wahai orang-orang yang beriman Kalau kamu bertakwa Kepada Allah Maka Kamu akan Diberi burukon Itu cahaya pembeda Orang yang bertakwa Akan bisa membedakan Mana baik Mana benar Mana yang patil Mana yang hak Nah itu Bisa jadi Merupakan salah satu Balasan di dunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atas apa? Atas Keimanan Dan ketakwaan Yang dimiliki oleh Seseorang Yang kedua Wattakullaha Wayu'alikumullah Nah Bertakwalah Kepada Allah Maka Allah Akan mengajarimu Kalau kita Bertakwa Sebenar-benarnya Takwa kepada Allah Maka Allah Langsung akan Mengajari kita Karena dalam Dunia perwalian Itu istilahnya Dikenal dengan Ilmu ladunu Ada ilham Misalnya Dan lain-lain Dan lain-lain Waqala ta'ala Waqala ta'ala Allahu waliyyul ladhina Amanu Yukhrijuhu Minadzurumati Ilan nur Nah itu Yang kedua Balasan selanjutnya Yaitu Dikeluarkan dari Kegelapan Menuju Caha Lalu yang ketiga Balasan Yang ketiga Yang mungkin Diterima Di dunia itu Taufik Dan Hidayah Orang-orang Yang menjual Dirinya Kepada Allah Orang-orang Yang beramal Soleh Maka dia Akan diberi Hidayah Oleh Allah Dan akan diberi Taufik Oleh Allah Cuman terkadang Kita kurang Memperhatikan Bahwa hidayah Yang kita peroleh Taufik Yang kita peroleh Merupakan Salah satu Bentuk Balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atas amal Perbuatan Yang kita Lakukan Tetapi Setelah kita Merasakan Itu semua Kemudian kita Harus Kembalikan Lagi Kepada Allah Semata-mata Itu karena Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kaanta sami'ul alim Watub alayna Inna kaanta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta Astaguruka Wa atubu ilaih Wa alaikum Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya